Intro Saki misteriusnya, 12 benda bersejarah ini sampai sukses bikin para ilmuwan kebingungan. Kalau kita mau mengelompokkan misteri yang ada di dunia ini, kita akan menemukan 2 macam misteri. Pertama, misteri yang sudah terpecahkan, dan yang kedua, misteri yang belum terpecahkan. Ya, jumlah misteri yang masih diselubungi teka-teki dan bahkan membuat para ilmuwan kebingungan tidak sedikit. Seperti 12 benda paling misterius yang pernah ditemukan ini. Benda bersejarah yang akan kita bahas ini sampai sekarang belum diketahui asal usuhnya. Maksud dan tujuan pembuatannya pun masih belum jelas. Bahkan beberapa di antaranya tercipta jauh sebelum manusia ada di dunia. Garis Naskah Garis-garis Naskah merupakan karya seni kuno yang terbentang lebih dari 320 km di daratan Peru dan diyakini telah dibuat antara tahun 1 hingga 700 nasei. Tidak ada yang tahu siapa yang membuat karya seni yang hanya bisa dinikmati dari langit ini dan apa tujuan dari simbol-simbol binatannya. Stonehenge Kumpulan batu misterius yang disusun secara melingkat ini bisa kamu lihat di Inggris. Banyak ilmuwan mengklaim kalau Stonehenge berumur lebih dari 4.000 tahun. Tetapi sampai sekarang tidak ada yang benar-benar yakin kenapa Stonehenge dibangun dan apa tujuan penciptaannya. Fosil kuno Bekas tapak tangan yang menjadi fosil ditemukan di sebuah batu kapur di daerah Kutub, Kanada. Setelah diteliti, fosil tersebut diketahui berusia 110 juta tahun. Padahal jutaan tahun belum ada manusia yang menjejakkan kaki di dunia. Mungkin saja itu jejak kaki maluk zaman burba. Chinese Alliance Pada tahun 1938, seorang arkeolog bernama Dr. Ciputu menemukan gua purba di bayan Karaula, Tiongkok. Di dalamnya terdapat cakram kecil dengan tulisan hieroglyph pada permukaannya. Hieroglyph itu menceritakan kisah ras alien kuno yang disebut drobang. Ternyata alien sudah menjadi topik pembicaraan bahkan sejak zaman kuno dulu. Cakram tersebut kemudian dibawa ke rusia untuk diperiksa lebih lanjut. Namun sampai sekarang belum ada kejelasan tentang asal-usulnya. Tabut Perjanjian Kamu mungkin sudah tahu tentang artefak ini dari film Indiana Jones, Raider of the Lost Ark. Meskipun rumor keberadaan tabut perjanjian terus berlanjut dari tahun ke tahun, belum ada yang berhasil menemukannya apalagi mendokumentasikannya. Harta Karun Gulungan tembaga kuno yang menjelaskan tentang sebuah harta karun tersembunyi ditemukan di situs arkeologi Gumran Israel pada tahun 1952. Meskipun gulungan itu berumur lebih dari 2.000 tahun, namun harta karun yang dimaksud belum pernah ditemukan. Apakah kamu berminat untuk nyari harta karun yang disebut di gulungan itu? The Codex Gigas The Codex Gigas merupakan manuskrip bergambar terbesar yang pernah ditulis manusia. Dikenal juga sebagai kitab suci iblis, karena konon katanya manuskrip ini adalah hasil dari perjanjian antara seorang biarawan yang menjual jiwanya kepada iblis karena ingin terbebas dari hukuman berat. Meskipun demikian, belum ada imun yang bisa memastikan kebenaran dari mitos tersebut. Bahterah Dalam kisah, Nabi Nuh membangun sebuah bahterah atau kabel besar untuk membantu ia dan keluarganya serta beberapa binatang agar selamat dari banjir besar. Meskipun banyak orang mengklaim telah menemukan kapal Nabi Nuh, tapi belum ada satupun yang bisa membuktikan kebenarannya. Petradox Batu karan dengan tiga cabang logam yang menonjol dari permukaannya ini seperti sengaja dibuat dan dirancang untuk berfungsi sebagai konduktor listrik. Tapi di sisi lain, Petradox sukses bikin para ilmuwan kebingungan. Karena kemungkinan besar, Petradox diciptakan 100 ribu tahun yang lalu. 100 ribu tahun yang lalu memang sudah ada listrik? Peta Pirireis Peta ini digambar pada tahun 1513 oleh Pirireis, seorang laksamana angkatan laut Turki. Di dalam peta kamu bisa melihat daratan Eropa, Afrika, Utara, Pantai Brazil, dan beberapa pulau lainnya yang digambarkan dengan sangat akurat. Uniknya peta ini juga menampilkan Antartika yang sebenarnya baru dijelajahi manusia 300 tahun kemudian. Jadi bagaimana caranya Rais tahu tentang daratan Antartika? Sayangnya cuma Rais yang tahu. Kapur Misterius Ketika seonggok kapur tua berusia 65 juta tahun ditemukan di Perancis, para ilmuwan pun dibikin bingung. Karena kapur tersebut terlihat seperti hasil buatan tangan manusia. Tapi 65 juta tahun lalu manusia belum ada. Jadi bagaimana kapur itu tercipta? Bola Lampu Kuno Di bawah kuil Hathor di Dendera Mesir, terdapat prasasti yang menggambarkan orang-orang Mesir kuno berkumpul mengelilingi benda yang tampak seperti bola lampu. Penemuan prasasti tersebut membingungkan para ilmuwan karena di zaman musik kuno dulu belum ada listrik apalagi bola. Itulah 12 objek misterius yang membingungkan para ilmuwan. Ilmuwan saja bingung apalagi kita yang misalnya hanya mengamati dan menyemak keunikan dari benda-benda tersebut. Dunia ini memang penuh misteri ya. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.